data 3 tahun, 4 tahun jadi kayaknya kalau udah mulai lebaran itu datanya, produk-produk ini mulai naik nih, jadi bisa dipredik nanti mau lebaran, akan naik lagi lagi kan idul adha ini, adanya gak perjualan baru kita bisa predik dasarkan history yang lalu, kemungkinan seperti apa contohnya, nah ini di kesehatan juga sama, banyak ya, jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan di berbagai sektor bisnis, nah tantangannya apa? tantangan yang kita hadapi, challenge, itu ini kompleksiti this is what professor Kamala said tadi about the complexity, human is very complex, ya, if we talk about big data, actually we talk about human about people, it's not about the technology itself, it's about people, ya, kita harus we have to prepare the human, right? we have to prepare and then we get the data for human, from human and then get back jadi kompleksitinya luar biasa, ini nomor satu, oke oke, itu problem yang kita bisa solve dengan science, ya, bukan science nah, disini yang saya nengarikan dua ini architecting big data system bagaimana kita menyimpan data ya, bayangkan misalnya ini Mbak Ira, gitu lah ya dan teman-teman yang beri IT, ya harus store data bisnis banyak tapi gak ngerti, gak ada orang yang ahli big data gimana caranya? itu problem kemudian lack of skill staff jadi kan, nah, oke sudah aja ini aja orang yang bisa analisis datanya ya, gak bisa download data bikin program, gak ada gimana caranya itu? itu banyak sekali banyak perusahaan yang mereka gak punya kapasitas setang ini dan lain-lain ya ini isu-isunya banyak sekali termasuk cultural isu yang paling kecil kan gitu oke sekarang kita lihat apa sih yang dibutuhkan kalau kita mau big data analytics untuk satu individu atau satu set gitu ya skillnya kita membutuhkan ini orang yang ngerti matematika ya, statistik kemudian kemampuan untuk programming kemudian kemampuan untuk memvisualisasikan dan mengkomunikasikan data jadi hasilnya data itu harus bisa diceritakan grafik saja gak bisa punya apa-apa ya, meaningless bisa storytelling nah, yang ini domain knowledge apa yang menarik disini menarik itu adalah kita bisa mengintegrasikan untuk skillset ini tidak di satu orang jadi Mbak Irak dan yang lain-lain di bidang bisnis misalnya nah, itu domain knowledge-nya aja ya kemudian atau orang ekonomi politik psikologi macam-macam ada disini kan di knowledge yang lain biarin alimatematika kita ambil dari matematika programming dari orang komputer science komunikasi visual ini kan jadi design visual gabung jadi satu dapat kita skillset ini dan kadang-kadang jarang kita ada semua ini di satu orang makanya harus satu nah, bagaimana memacakan masalah kelangkaan seperti tadi ya, resource baik dari sisi teknologi maupun orang masalah ini dihadapin bukan hanya kita saja ya, ini komputer weekly itu 2018 dulu sudah sudah lihat banyak perusahaan CEO mereka kesulitan ya kesulitan dapetin dapetin orang yang ahli big data ahli data science susah nyari solusinya adalah ini datanglah google cloud platform datanglah AWS ya kan datanglah kemudian kalau di microsoft itu azure ya itu mereka menyediakan platform untuk kita rent sewa ya ini solusinya jadi kita yang backgroundnya bukan orang bisnisnya bukan gak ada orang IT kita bisa pakai ini taruh datanya gede taruh di google platform besar berapapun gak masalah itu ada ya norgo norupo lah kira-kira kita kalau istasya tapi jauh lebih murah dipada kita harus investasi server yang banyak cukup pakai terus kemudian kita gak ngerti untuk coding segala macam sudah ada drag and drop ini kan ada machine learningnya processingnya analyticsnya semua yang sudah ada di sana tinggal drag and drop drag and drop dapat outputnya ini bisa dapatkan di siapapun jadinya oke contoh nih ya bagaimana kita menggunakan ini untuk new product development tadi gunanya banyak sekali ya bisa untuk otomatisasi bisa untuk macam-macam di pertandingan dan lain-lain nah sekarang kita satu ambil contoh bagaimana kita menggunakan ini untuk memberikan value dalam bentuk product development nah ini contoh biasanya traditional model kalau kita riset kan ini kita ada inspirasi ini rencana ya kemudian kita cek pasarnya kayak apa kita bikin konsepnya kira-kira kebutuhannya kayak gini lounge satu jalur kalau model yang sekarang nggak kayak gitu lagi kita dapat ide idenya di screening banyak sekali konsepnya dibuat sama-sama ini business development product development test market kemudian komersialasi ini nggak benar lagi puter lagi nah ini biar gampang contohnya ini lihatlah jadi kita ada produk ingin bikin masker maskernya desain aja dulu desain pakai gambar kemudian di test-test dicoba diukur-ukur ya itu kan di prototype nah ini di experience-nya seperti apa kalau nggak benar diulangi lagi motor dan seterusnya dan itu semua bisa menggunakan Amazon Web Service bisa menggunakan Google tadi tanpa kita harus punya sendiri dan yang kita butuhkan cuma apa ini aja Anda punya HP punya laptop nah kan tinggal desain tinggal desain prototypingnya pakai printer tiga dimensi datanya dari market segala macam gumpul cloud gitu gimana analitiknya prediktif prediction segala macam tinggal drag and drop sudah ada semua oke ini contoh contohnya Nivea Nivea itu menarik ini penggunaan data analitik sumber datanya itu media sosial bagaimana Nivea menciptakan produk biasanya perusahaan-perusahaan besar ini dia modelnya dia menggunakan survei FGB kemudian dites untuk bikin produk baru nah ceritanya waktu itu ada percakapan kami di media sosial ada kebutuhan namanya deodorant anti-perspirant stain jadi waktu itu zaman dulu kalau kita pakai apa ini deodorant itu kan sudah ada bekasnya warna-warna putih nempel gitu dan itu belum ada di Nivea produk yang tidak ada semuanya Nivea yang suka ada stainnya nah ternyata di forum itu dia jualan eh saya jual nih silahkan pakai Nivea terus tambah ini anti-perspirant stain pada beli itu orang-orang jadi tidak ada produk-produk yang lain dibuat oleh orang lain yang anti-perspirant dan tinggal dicek ini ternyata ini kebutuhannya ada di masalah mana ada di sport ada di lifestyle ada di fashion beauty jadi mereka butuh anti-perspirant ini semua nah dari ini artinya dari media sosial si si Nivea tahu kebutuhan itu yaudah ide-ide dicuri kan gak perlu murah sekali bikinlah produk baru anti-transpirant jadi kalau anda lihat nanti Nivea yang warna putih ini jadi iklan saya ini jadi ini produk itu didapat dari proses big data analitik dari media sosial nah contoh-contoh yang lainnya bagaimana kita bisa menggunakan big data opinion mining misalnya disitu kan ada simple statement misalnya I enjoy this program nah itu kan ada ada ekspresi bahwa dia suka ada negation this product is great this product is not great atau modifier jadi I love this brand I just really love this brand seperti ini ini kan ada pegabungan antara natural language processing ya kan kemudian juga ada opini disitu ini kita bisa explore dan untuk mendapatkan analitik ini khusus kita bikin program kode khusus sentimen analisis kita bisa dapat sentimen positif negatif netral nah ini seperti yang punya saya itu menggunakan machine learning ini otomatis kita lakukan untuk mendapatkan sentimen tadi honest opinion jadi opinion yang jujur itu biasanya akan dikomentar orang punya produk kita beli kita beli produk itu suka gak suka itu ada disitu cuma biasanya orang kalau senang diam kalau gak suka protes orang itu jadi isinya komentar biasanya banyak protes-protes kadang-kadang kalau orang happy baru kemudian dia share tapi ini jujur jadi ini kalau kita ekstrak akhirnya kita bisa tahu terhadap sebuah produk misalnya LG Electronics bagaimana komentar orang karena kalau dari sisi kasih bintang-bintang aja gak cukup tapi dalamnya itu apa apa yang dia sukain mungkin warnanya tombolnya atau apa jadi lebih spesifik lagi nah ini juga sama lebih dalam lagi jadi voice tadi tujuhnya apa kita membuat action apa yang harus kita lakukan tadinya gak terstruktur kita analitik dapat polanya ini kita ambil decision nah ini customer ya light on this light challenge-nya apa tantangannya tantangannya ini proses ini saya rasakan sendiri di drone plate itu di company saya data input kotor kemudian sudah dibersihin masih kotor di proses lagi ini terus kemudian kotor lagi jadi banyak data-data gak bener oke sekarang oke data ada di betul kadang-kadang polanya gak jelas kita belum dapetin macam-macam ini salah satu salah satu aja struggling yang paling besar itu disini data cleaning garbage in garbage out masalahnya disitu jadi kita harus dapat data yang jangan sampai oh semua data masukin problem berikutnya juga ini dapetin data oke kita udah bikin big data bikin bikin menggunakan data antaritik oke untuk apa untuk A, B, C oke kita mulai prosesnya datanya dari mana gak tau there is no data we can do anything right jadi dapetin data ini susah data internal kadang-kadang di departemen A departemen B gak di share yang C jadi mau share yang ini di keep saja data eksternal misalnya dari government bayangin ya dari laboratorium farmasi insurans susah sekali kan dapetin ini dari sensor sosial media nah ini gampang sosial media paling gampang jadi ini struggling kita itu problem-problem yang ada jadi jadi tampaknya enak sekali ya di depan itu setelah dikasih tahu ternyata banyak masalah ini ini problem-problem ini yang paling besar biasanya di institusi adalah data silos ya seperti sebelum tadi kebanyakan gak mau share dan banyak data-data di dalam database-database yang gak nyambung kan nah ini saya ambil contoh ya di bagian akhir di internet 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 ini ini dipakai di pemerintah pertahanan di kominfo di jawber juga dipakai nah ini di Muhammadiyah juga ada ini semua adalah gambar-gambar grafik dari data yang unstructured dari twitter dari media sosial dan yang lain kita dapetin polanya ya misalnya disini e-cominfo ini adalah peta pornografi jadi kita tahu itu nah kalau di Jawa Barat ini peta opini terkait dengan public service nah ini kalau di Muhammadiyah ini sebagai contoh Ormas bagaimana di media sosial nah kalau kementerian pertahanan ya soal pertahanan ya intelijen pertahanan nah fiturnya banyak makanya saya bilang tadi data masuk ya kemudian ini datanya masuk ini adalah apa saja analitik yang ada banyak sekali analitik yang ada di drone dan itu tugasnya fungsinya macam-macam analitik misalnya sentiment analisis ini ada opinion analisis ada kemudian apa itu influencer social network analysis demografi dan macam-macam banyak nah ini sebagai contoh social network analysis jadi percakapan tentang watch jam tangan saya pakai jam tangan saya ingin tahu percakapan jam tangan di bahasa Indonesia jadi dapat ini petanya ini dari disember tanggal 20 februari tanggal 4 jadi kira-kira 2 minggu sekitar 2 mingguan datanya gak besar nah ternyata ini ada sekelompok orang disini ini ada user gede banget ada kelompok ini kenapa warnanya merah negatif ini warna hijau itu positif itu sentimen jadi tahu siapa dia kemudian kok besar banget dan seterusnya nah misalnya saya mau cek nih dari tujuan saya apa sih dari jam tangan saya ingin tahu jam tangan yang paling disumpahin apa apa yang sekarang lagi ngetrend apa yang diinginkan oleh user kira-kira itu pertanyaan saya saya cek disini ternyata ini adalah rekomendasi jam tangan brand lokal nah menarik nih bukan brand luar brand lokal contohnya brand lokal ternyata udah banyak dan menarik yang jual apa Shopee kan tradenya Shopee nah saya lihat lagi di dalam oh banyak sekali orang yang brand tweet jam tangan Shopee ini nah yang tadi ini kan rekomendasi jam tangan kemudian tertarik saya dengan quote-quotnya komentar-komentarnya wah ini cita-cita saya mau koleksi waduh lagi pingin nabung dulu sholawatin dulu jadi ada keinginan ya orang-orang dengan produk ini intensinya tinggi nah kita cari ada gak yang negatif mungkin ada di dalamnya nah ini sebagai contoh ya kita bisa melihat pola jam tangan disukai itu tidak nah ini kan jajah yang paling disukai tadi nah yang lain gimana dengan jam tangan yang lain apakah cuma itu enggak banyak sekali jam-jam tangan yang lain yang pola-polanya ini wah ada jam tangan gambarnya Pancasila dan macam-macam disini nah kita bisa cek ini yang banyak-banyak ditweet banyak disukain opini orang terhadap jam tangan seperti itu gimana jadi cocok nih buat Pak Salon penjual jam tangan yang mana yang baiknya dijual nah ini contoh di Twitter saya cek di Instagram jam tangan ya nah ini misalnya di Instagram ada yang bertanya anti air atau tidak biasanya tangan semua anti air ya tapi paling tidak informasi kayak itu kita dapat intention keinginan jenis jam tangannya seperti apa gitu feature apa yang diinginkan sama user di TikTok juga sama nah ini udah ada intention untuk beli jadi pola-pola seperti ini sudah ternyata jam tangan ini ada yang mau beli di seberi komentar-komentarnya oke ini terakhir jadi kesimpulan apa hubungan Big Data Analytics dan Business Value ya kalau saya bisa simpulkan seperti ini ya ada ada manfaatnya ada di kelompok jadi tiga Cost Reduction jadi kemudian New Product and Service sombong kan Mifia tadi ya Faster Better Decision Making ini banyak sekali kalau yang di-brown lebih banyak disini ya kira-kira gitu ya dan pemanfaatannya tadi sudah saya lihatin berbagai macam contoh di berbagai macam bidang dan sekarang sudah jamannya challenge-nya sudah ada dan jangan khawatir kalau Anda punya problem dengan minimnya resource minimnya SDM perusahaan yang lain di seluruh dunia yang juga mengatapi masalah yang sama nah solusinya adalah sewa saya bukan jualan ya bukan jualan oke saya kira demikian Mbak Irak terima kasih banyak kita bisa jadikan jualan Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh